Halo, kutentak. Selamat datang di channel Frau Titi, belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman itu menyenangkan loh. Jadi, ikuti terus channel Frau Titi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Eh, lupa tombol loncengnya juga ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang memberi salam, berpamitan, dan mengucapkan terima kasih. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang memberi salam. Zih Bekruzen. Ungkapannya apa saja kalau memberi salam ketika kita bertemu? Kita ikuti ya. Yang pertama adalah, Guten Morgen. Selamat pagi. Kita juga bisa membalasnya dengan, Guten Morgen. Di sini contohnya, Guten Morgen, Herr Fischer. Selamat pagi, Herr Fischer. Biasanya digunakan sampai jam 10 pagi. Nah, kalau sudah lewat jam 10, apa? Ungkapannya adalah, Guten Tag. Selamat siang. Guten Tag, Frau Titi. Selamat siang, Frau Titi. Untuk Guten Tag, bisa digunakan sampai sore hari. Jadi, siang sampai sore, kita menggunakan Guten Tag. Selanjutnya, nah, di sini ada gambar bulan. Berarti malam hari. Apa ungkapannya? Guten Abend. Guten Abend. Selamat malam. Nah, jadi, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Itu kalau resmi. Bagaimana ungkapan yang tidak resmi memberi salamnya? Yang ini pasti kalian semuanya tahu. Halo, Monica. Halo, Julian. Halo. Ya, semuanya tahu kalau ini adalah sama dengan bahasa Indonesia. Halo, artinya. Selanjutnya, kalau kita berada di Jerman bagian selatan, kita akan sering mendengar orang memberi salam dengan Krusti. Krusti. Selain itu, ada lagi ungkapan untuk memberi salamnya. Zervus. Zervus. Nah, Krusti dan Zervus bisa digunakan untuk pagi, siang, atau malam hari. Sama seperti Halo. Masih ada lagi ungkapan untuk memberi salam. Kalau kita berada di Jerman bagian utara, kita akan sering mendengar orang memberi salam dengan moin-moin. Moin-moin. Ya, ungkapan moin-moin, ini salamnya bisa digunakan untuk pagi, siang, dan malam hari juga. Sama seperti Halo, Krusti, Zervus, moin-moin. Nah, itu ungkapan-ungkapan untuk memberi salam. Sekarang, tirukan Frau Titi ya. Bitte sprech. Nah. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Halo. Grüß dich. Zervus. Moin-moin. Hafalkan ya, itu ungkapan-ungkapan untuk memberi salam. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu ungkapan untuk berpamitan. Berpamitan. Ziver of Sheeden. Berpamitan. Apa saja ungkapannya? Hmm. Ikuti terus ya. Yang pertama. Jus. Jus, Alec. Bisa dibalas dengan jus. Maksudnya, dadah. Apa lagi ya, ungkapan-nya? Bismarck. Ah, Bismarck. Cus, Bismarck. Masih sama maksudnya. Dadah. Kita lanjutkan ya. Untuk ungkapan berpamitan berikutnya. Cus, Bismarck. Bismarck. Sampai besok. Masih ada lagi ungkapan untuk berpamitan. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Maksudnya, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa lagi. Nah, itu ungkapan-ungkapan untuk berpamitan. Tirukan Frau Titi ya. Bitte sprich nach. Cus, Bismarck, 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 Auf Wiedersehen. Oke, sehr gut. Sangat bagus. Masih ada materi berikutnya. Yaitu tentang mengucapkan terima kasih atau berterima kasih. Zik pedangkan. Apa saja ungkapan-nya? Kita ikuti terus. Yang pertama, gambarnya Frau Titi ini. Frau Titi mengucapkan terima kasih dengan Danke. Maka, bisa dibalas dengan Bitte. Berikutnya, Danke, Zir. Membalasnya Bitte, Zir. Kalau Danke, Zir. Mengucapkan terima kasih-nya itu sangat-sangat berterima kasih. Jadi, dibalas juga dengan Bitte, Zir. Masih ada lagi. Yaitu, Thank you, Shun. Membalasnya, Bitte, Zir. Thank you, Bitte, Zir. Maksudnya juga mengucapkan terima kasih dan membalas ucapan terima kasih. Terima kasih kembali. Maksudnya seperti itu. Oke, Wirmaken dan Wada. Kita lanjutkan. Hmm, ungkapan yang ini juga untuk mengucapkan terima kasih. Vilendang. Gernkesin. Vilendang. Maksudnya, terima kasih banyak. Biasanya dibalas dengan Gernkesin. Ikuti, Frau, Titik, Tirukan. Bitte, Spray, Nah. Danke. Bitte. Danke, Zir. Bitte, Zir. Danke, Shun. Bitte, Shun. Vilendang. Gernkesin. Nah, itu tadi. Ungkapan-ungkapan untuk mengucapkan terima kasih. Mau menggunakan Danke atau Danke, Zir, Bitte, Shun, Vilendang. Semuanya maksudnya untuk mengucapkan terima kasih. Oke, materi belajar kita hari ini cukup. Apa saja tadi? Yaitu memberi salam, berpamitan, dan mengucapkan terima kasih. Ikuti terus channel Frau, Titik, ya. Kalian harus rajin menghafal. Kunci belajar bahasa Jerman adalah rajin menghafal. Rajin mencoba. Berani mencoba. Agar kalian cepat bisa berbahasa Jerman. Ikuti terus channel Frau, Titik, belajar bahasa Jerman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Frau, Titik, akan berpamitan mengucapkannya. Tchuuuus. Tchuuuus.